Intro Assalamualaikum Jumpa lagi Sobat Undorable Islam Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat Al-Jahiz Nama lengkapnya Abu Utman Amr Ibn Bahar Al-Kinani Al-Fukaimi Al-Basri Adalah seorang pendulis dan ilmuwan muslim terkenal Yang lahir pada tahun 776 Maseh di Basra Sebuah pusat kebudayaan dan ilmu Pengetahuan pada masa kehalifahan Abbasiyah Beberapa ulama menyatakan bahwa Al-Jahiz Berasal dari salah satu komunitas kulit hitam Bahkan ada yang berpendapat bahwa dia mungkin keturunan Afrika Al-Jahiz menulis lebih dari 200 karya sepanjang hidupnya Di berbagai bidang ilmu pengetahuan Termasuk zoologi Sayangnya tidak semuanya karyanya selamat hingga saat ini Salah satu karyanya yang paling terkenal dalam sains zoologi Adalah kitab Al-Hayawan sebuah ensiklopedia yang kaya akan informasi Tentang hewan dan fenomena alam yang berkaitan dengan mereka Karya ini mencakup deskripsi lebih dari 350 spesies hewan Termasuk mamalia, burung, serangga, dan ikan Al-Jahiz menggabungkan observasi empirismenya dengan literatur yang ada Menawarkan pandangan komprehensif tentang kehidupan hewan Deskripsi ini mencakup morfologi rincian tentang bentuk dan struktur tubuh hewan Perilaku observasi mengenai kebiasaan dan perilaku hewan dalam berbagai situasi Habitat, penjelasan tentang lingkungan di mana hewan-hewan tersebut hidup Makanan informasi tentang pola makan dan sumber makanan utama bagi setiap spesies Al-Jahiz mengamati bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungan mereka Untuk bertahan hidup yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar evolusi Ia mencatat mekanisme khusus yang dikembangkan hewan untuk bertahan dalam kondisi yang berbeda Seperti kemampuan menyimpan air di gurun atau kamuklase untuk menghindari predator Tercatat pula bagaimana hewan-hewan beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk meningkatkan peluang bertahan hidup Ia mencatat bahwa bentuk tubuh, perilaku, dan warna hewan dapat berubah tergantung pada lingkungan mereka Contoh bagaimana unta yang hidup di gurun memiliki kemampuan khusus untuk menyimpan air dalam tubuhnya Memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa air untuk waktu yang lama Dia juga mencatat bulu tebal unta yang melindunginya dari panas gurun Menurutnya hewan pun dapat berubah karena pengaruh lingkungan Misalnya, ia mencatat bahwa warna bulu hewan dapat berubah sesuai dengan lingkungan sekitarnya untuk tujuan kamuflase Ini penting untuk adaptasi dan kelangsungan hidup spesies Dia menjelaskan konsep persaingan antar spesies dan intra spesies untuk sumber daya Seperti makanan dan tempat tinggal yang mirip dengan konsep seleksi alam yang dikembangkan oleh Darwin berabad-abad setelahnya Dia menggambarkan bagaimana persaingan ini mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi hewan Contohnya burung yang bersaing untuk mencari makanan di daerah yang sama Burung yang lebih kuat dan cepat mendapatkan makanan lebih dulu Sementara burung yang lemah atau terlambat mungkin kelaparan atau harus mencari di tempat lain Al-Jahis juga menguraikan konsep rantai makanan menjelaskan interaksi antara predator dan mangsa Serta bagaimana setiap spesies memainkan peran dalam ekosistem Al-Jahis mencatat bagaimana perubahan dalam populasi satu spesies dapat berdampak pada spesies lain Interaksi antara predator dan mangsa serta hubungan ekologis lainnya Contohnya bagaimana singa berburu kijang untuk makanan Dan bagaimana keberadaan singa mempengaruhi populasi kijang di suatu area Jika jumlah singa meningkat populasi kijang menurun dan sebaliknya Karya ini tidak hanya penting dalam zoologi tetapi juga dalam pemahaman ekologi dan etologi Atau ilmu perilaku hewan termasuk tentang interaksi antar spesies seperti simbiosis dan mutualisme Al-Jahis menjelaskan bagaimana hubungan ini penting untuk keseimbangan ekosistem Contohnya hubungan antara burung plover dan buaya Burung plover akan masuk ke mulut buaya untuk memakan sisa makanan dan parasit yang ada di gigi buaya Yang membantu membersihkan gigi buaya Buaya mendapat manfaat dari kebersihan giginya sementara burung plover mendapatkan makanan Kitab Al-Hayawan adalah salah satu ensiklopedia zoologi pertama di dunia Yang berfungsi sebagai referensi penting bagi para ilmuwan muslim dan barat selama berabad-abad Karya ini diterjemahkan dan disebarkan di dunia muslim dan barat mempengaruhi banyak ilmuwan setelahnya Pengaruhnya terlihat dalam karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu Pemikiran Al-Jahis tentang adaptasi, persaingan, dan rantai makanan adalah konsep awal yang mendahului teori evolusi Darwin Karyanya membantu membangun fondasi bagi perkembangan ekologi dan studi evolusi Al-Jahis pun mengamati bahwa hewan yang hidup di lingkungan yang berbeda menunjukkan ciri-ciri fisik dan perilaku yang berbeda sebagai hasil adaptasi Contohnya bahwa hewan yang hidup di pegunungan cenderung memiliki tubuh yang lebih kuat dan kaki yang lebih kokoh untuk mendaki dan bergerak di medan yang sulit Dibandingkan dengan hewan yang hidup di dataran rendah Melalui kitab Al-Hayawan Al-Jahis memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang biologi dan ekologi Observasinya tentang adaptasi, persaingan, rantai, makanan, dan interaksi antar spesies menunjukkan pemikiran yang jauh mendahului zamannya Karyanya ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan zoologi yang komprehensif Tetapi juga sebagai dasar awal bagi teori, evolusi, dan ekologi modern Bukan hanya itu, sains zoologi juga memberikan dasar penting yang bermanfaat untuk berbagai bidang sains lainnya 1. Ekologi Zoologi membantu memahami interaksi antara hewan dan lingkungan mereka yang merupakan dasar dari ekologi Contoh, studi tentang populasi predator dan mangsa seperti singa dan cijang membantu memahami dinamika ekosistem dan keseimbangan ekologi 2. Evolusi Zoologi memberikan wawasan tentang proses evolusi melalui studi tentang adaptasi dan seleksi alam pada hewan Contoh, penelitian tentang variasi burung finch di kepulauan Galapagos yang dilakukan oleh Charles Darwin memberikan bukti penting tentang teori seleksi alam 3. Genetika Studi tentang pewarisan sifat pada hewan memberikan dasar bagi genetika Membantu memahami bagaimana gen ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya Contoh, penelitian Gregor Mendel tentang pola pewarisan sifat pada tanaman kacang polong Meskipun lebih dikenal dalam konteks botani juga diterapkan dalam zoologi untuk memahami pewarisan sifat pada hewan 4. Kedokteran hewan Pengetahuan zoologi sangat penting dalam pengembangan kedokteran hewan yang berfokus pada kesehatan dan perawatan hewan Contoh, diagnosa dan pengobatan penyakit pada hewan peliharaan dan hewan ternak didasarkan pada pemahaman fisiologi dan patologi hewan yang diperoleh dari zoologi 5. Etologi Zoologi berkontribusi pada etologi, studi tentang perilaku hewan dalam konteks alami Contoh, penelitian tentang migrasi burung membantu memahami bagaimana hewan berinteraksi dengan lingkungan mereka dan merespon perubahan musim Sains zoologi adalah disiplin yang luas dan mendalam yang memberikan kontribusi penting bagi berbagai bidang sains lainnya Melalui studi tentang hewan dan interaksinya dengan lingkungan, zoologi membantu kita memahami proses biologis dasar, mengembangkan teknologi baru, dan melindungi keanekaragaman hayati planet kita Nah, demikianlah video kita kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih, akhir kata saya izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!